Jadi hari ini datang ke Polansi Jakarta Pusat Mau bikin laporan kerasan terhadap ibu saya Cuman memang ibu saya nikahnya siri Jadi tidak bisa diproses KDRT Cuman bisa diprosesnya pasal 29 tahun berapa tadi lupa Itu soal pengancaman Jadi tingkat cidana umum Karena ibu saya dalam satu tahun ini udah dipukul beberapa kali Dan diancam mau dibunuh, mau dimatiin, mau dibakar tempat tinggalnya Sebenarnya ini masalah udah berlarut bertahun-tahun Ibu saya selalu ngebela memang pasangannya Sampai satu tahun belakangan ini saya gak pernah ketemu sama ibu saya Karena memang dipisahin sama orang ini gitu ya Nah sampai tadi malam saya jam 1 pagi Ade saya telepon bahwa nangis-nangis minta tolong minta tolong minta tolong Saya jemput disitu Akhirnya di pinggir jalan Ibu saya larian gitu ya Ke restoran jam 24 jam Akhirnya dapat grab disana akhirnya saya jemput di depan Cita Raden Cibu gue Tadi juga sama tim penyidiknya udah bilang Kalau saya harus bikin laporan di wilayah tersebut Karena kenapa awalnya Jakarta Pusat Jadi ibu saya talginya tinggal di Raden Saleh Jakarta Pusat Banyak juga kejadian disana yang ancaman lah Yang kemumpulan di Raden Saleh sini Tapi karena semalem kejadiannya di daerah Cileng sih Jadi harus bikin laporan di daerah sana Apa aja sih yang didapat ketika di KDRP Tentu luka-luka seperti apa aja bisa Dia dijolongin kukul Karena banyak hal yang sangat tidak baik ya Dengan ngomongan kasar yang tidak layak sebagai seorang suami Tentang istrinya Dan kata-kata yang tidak baik lah ibaratnya untuk seorang istrinya Bukan cuma sekali dua kali gitu Ini udah bertahun-tahun gitu Hubungan saya jadi letak sama ibu saya gitu Padahal tidak pernah saya sancurin hubungannya sama ibu saya Baru tadi malam kita ketemu udah berapa tahun? Nah bang, setelah kejadian semuanya udah coba untuk mengubah ini? Semalem saya udah hubungin Saya kasih voice note ke dia Saya minta untuk ketemu Dia minta untuk saya minta untuk share lock Dia keberadaannya dia Dia gak balas, dia takut malah mengblock saya Ya ada kata-kata kasar juga sih Ada buktinya gak Pak? Ada Atau mungkin yang gak dari ibu sendiri Memar-memar dan lain-lain Oh enggak, sekarang gak bisa diproses ya? Bukan, maksudnya ini kan udah berjalan Di pemukulannya udah beberapa bulan yang lalu gitu ya Tapi kalau kejahatan verbalnya tuh sampai tadi malem masih dilakuin sama dia gitu Sampai ibu saya, saya kan ngerasain bang, saya kenal sama ibu saya gitu Setahun yang lalu saya ngobrol sama ibu saya tuh gak pernah ngobrol yang e-contact gitu loh Takut, karena sebab ketakutan gitu Dan pas di tahun lalu tuh kan, terakhir saya ketemu ramah dan tahun lalu Ramah dan tahun lalu ibu saya di rumah saya Yang gak pernah yang ngobrol, yang cak ngobrol apa gitu Gak pernah ibu saya dengan handphone terus karena ketakutan Sampai tidur pun Tidur pun kalau di telpon gak diangkat, wah abis dimaki-maki Dan gak jarang ibu saya dipakai depan umum Dan itu seluruh saudara saya itu udah tau Makanya ini kenapa saya mau up, kenapa saya mau blow up Karena ini udah kejahatan terhadap perempuan Apalagi seorang ibu, gak bisa seenaknya seperti ini Apa ya, saya sebagai anak tuh nyawa saya taruhannya untuk membela ibu saya gitu Oke, dia gak ngelakuin lagi kejahatan ngukul gitu ya Udah berapa bulan yang lalu gitu Tapi itu juga gak bisa saya maafin gitu Ini sampai tadi malam Kejahatan verbal yang keluar, yang ancaman, yang mau dihina Ini bunuh, mau dihina, apa segala macem itu udah keluar lagi Dan itu saya gak bisa maafin Makanya sampai tadi malam Saya pengen, saya ketemu sama ini orang Ya kita ngomong gimana Maksudnya, kalau lu emang laki-laki lu temuin gua Jangan jahat sama perempuan gitu Karena menurut saya, ibu saya, ya itu tanggung jawab saya Biasanya gak kuat lah maksudnya, kalau sampai ibu saya dihina apa gimana gitu sama dia gitu Maksudnya, dihina, dihina, dihina